Dengan seris yang sudah kita adakan, yaitu seris Surrender, Bahagia Jangan Berserah, seolah malam hari ini kita akan lanjut ke episode kedua. Jangan ngatur rotmu, kamu itu hamba. Itu adalah tema pada malam hari ini. Seperti biasa, Bapak-Ibu, kami sebelum memulai menghimbau bahwa ketika nanti materi disampaikan, Bapak-Ibu, sebisa mungkin tidak nyambil-nyambil, sebisa mungkin fokus, fokus, siapkan buku catatan, open kameranya sebagai wujud adab, dan supaya apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh Tuhan Guru, nanti bisa beronfaat, bisa diamalkan, dan juga bisa disampaikan, Bapak-Ibu siapkan buku catatan. Begitu ya. Baik, untuk memulai majlis kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama melepaskan ta'us dan basmala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu rahmatullah. Seperti biasa, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, terbuka peluang amal soleh bagi Bapak-Ibu yang ingin mengabadikan hartanya melalui program Wakaf Anak Soleh. Bagi Bapak-Ibu yang ingin berwakaf di program Wakaf Anak Soleh ini, langsung saja klik dukung.sidat.id.uas. Di TikTok sahabat, UAS juga ada di link bio. Bapak-Ibu langsung klik saja di situ, soalnya nanti akan masuk ke laman dukung.sidat.id, yang di situ Bapak-Ibu akan detail, tahu tentang bagaimana progres pembangunan sampai hari ini. Dan Alhamdulillah, saya tadi sore ya, tadi sore benar-benar langsung datang ke lokasi pondonya, pondo Kesantren Azharah, dan luar biasa progresnya sudah 4 lantai. 4 lantai di atas panah 2 hektare, sudah tampak bangunan yang begitu mega, soal nanti bangunan ini yang akan digunakan oleh para santri untuk baca Quran, untuk bersujud, untuk bersawawat, dan lain sebagainya, mudah-mudahan mengalur pahalanya kepada Bapak-Ibu semua yang sudah berkontribusi. Langsung saja klik dukung.sidat.id.uas. Linknya kami izin bagikan di chat ya, dukung.sidat.id.uas. Nah, itu linknya sudah kami bagikan. Silahkan bagi Bapak-Ibu yang ingin bersodakoh, berwakaf pada malam hari ini, langsung saja klik linknya. Baik, saya urangi lagi tema pada malam hari ini adalah tentang siapa sih yang sebenarnya hamba, begitu ya. Karena jika kita hanya menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk mengkabulkan doa-doa kita, alangkah buruknya kita, begitu ya. Kalau terkabul keinginan, kita mengatakan Allah itu hal baik. Dan jika tidak terkabul keinginan kita, Allah mengatakan, kita mengatakan Allah tidak adil. Seperti di kurang surat Al-Fajrit ya. Dan ada pun manusia ketika diberikan Allah nikmat, diberikan Allah kebaikan, maka ia akan mengatakan kepada rohnya. Alangkah begitu baiknya, rohku. Tapi ketika ditimpa ujian, ditimpa kesulitan, dia mengatakan sebaliknya. Nah insya Allah kita akan mendapatkan pembahasan, posisi kita adalah sebagai hamba. Kira-kira posisinya sebagai hamba harusnya seperti apa sih? Dan insya Allah malam hari ini spesial Bapak-Ibu, kita langsung live di rumah Oma, bertepatan di Pondok Pesantren Was langsung, soal malam hari ini kita akan belajar bersama Tuhan Guru Satu Soma. Baik, untuk itu kita langsung saja. Saya yakin Bapak-Ibu sudah tidak sabar. Kita langsung mulai. Kita persilahkan kepada Tuhan Guru Satu Soma. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Tuhan Guru Satu Soma. Berikan kekuatan. Amin. Tuhan Guru Satu Soma. Tema kita, Jangan ngatur Rob. Kamu itu hamba. Keywordnya, Rob dan hamba. Rab artinya tiga Yang pertama mencipta Yang kedua Mengatur Yang ketiga Memberi rezeki Jadi kalau kita katakan Ya Rab Engkau mencipta aku Engkau mengatur hidupku Engkau memberi aku rezeki Makanya ketika kita Sholat kita katakan Subhana Rab Bial A'la Subhana Rab Bial Azim Alhamdulillahi Rab Bil Alamin Karena engkau lah yang menciptakan Aku, engkau lah yang Mengatur hidupku, engkau memberi Aku rezeki Itu makna Rab Sedangkan hamba Hamba itu bahasa Arab dari kata Abedun Bahasa Arab hamba itu abedun Bahasa Indonesia Nya hamba sahaya Jadi kita ini selalu Merendahkan diri kita Kepada orang Menyebut diri kita Sahaya 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 Pak Ustadz Aslinya sahaya Baharu Jadi baru Sahaya Jadi saya Jadi ketika saya Ngomong sama orang Saya merendahkan diri saya Kalau Selevel atau diatas Selalunya ngomong Aku Aku itu dianggap tidak sopan Orang yang sopan itu Selalu merendahkan dirinya Sahaya Sahaya ini adalah hamba sahaya Misalnya saya Punya Budha Punya hamba sahaya Lalu budha Sahaya ini Bekerja di pasar Lalu kemudian pulang Dia dapat gaji Satu bulan Gajinya itu milik Saya Sebagai tuannya Kalau hamba sahaya Saya ini Punya Istri Punya anak Anaknya itu juga Punya saya Kalau hamba sahaya Saya ini Punya Rumah Punya kebun Rumah dan kebunnya itu juga punya saya Hamba sahaya Tidak memiliki Apa-apa Ini yang pertama Hamba sahaya Tidak ada Kepemilikan Jadi kalau masih merasa memiliki Berarti hubungan kita dengan Allah Bukan abdun Bukan hamba sahaya Ini punya saya Lillahi mafis samawati Wa mafil ar Apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kepemilikan punya Bukan punya kita Al-mulkulillah Kepemilikan kerajaan Kekuasaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hubungan sahaya Dengan Tuhan Kalau hamba sahaya Dengan Tuhan Sesama manusia Saja begitu Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kedatangan Islam itu Merobah manusia Dari hamba manusia Menjadi hamba Rabbin Nas Menjadi hamba Allah Yang sebelumnya hamba manusia Tidak boleh ada penghambaan dalam Islam Dalam Islam Penghambaan itu dihapuskan secara Bertahap Sampai akhirnya hilang Penghambaan Dulu kita Bukan kita ya Saya Waktu SD masih Nonton film Penghambaan Bang Alpen tak Mengalami itu TVRI Jam 12 siang Hari Ahad Film Little Missy Tuhan Baron Tuhan Baron itu Tuhan Tanah Dia punya hamba sahaya Berkulit hitam Membajak Mengolah Memanen Semuanya Itu kerja hamba sahaya Dan hamba sahaya Tidak punya apa-apa Tanah yang dibajak Yang ditanam Itu milik Tuhan Yang kedua Hamba sahaya Tidak punya keputusan Apapun Segala yang memutuskan itu Adalah Tuhan Hamba sahaya Seperti Mayat Yang dimandikan Orang hidup Tangannya di kanan Kakinya ke kiri Hidungnya digosok Mulutnya dibuka Rambutnya dilepas Dia tidak punya kekuasaan Dia tidak punya apa-apa Yang berkuasa itu Adalah Tuhannya Kalau begitulah Hubungan dengan manusia Bagaimana hubungan Dengan Rob Yang mencipta Yang mengatur Yang memberi rezeki Jadi kalau ada orang Saya kalau masalah Solat Pak Ustadz Saya ikut Allah Tapi kalau masalah Modal bisnis saya Ya saya pakai Konvensional Pakai rentenir Pakai finance Berarti dia masih punya Keputusan Ada keputusan dia Dan ada keputusan Allah Belum Tauhid Tauhid itu hanya Keputusan Allah Saja La ilaha illallah Itu bukan Hanya beribadah kepada Allah Hanya solat kepada Allah Iyakan A'budu Iyakan A'sta'in Selalu dipersempit Mana ibadah ini Iyakan A'budu Kepadamu kami beribadah Beribadah Yang dianggap beribadah itu Solatnya nyembak Allah Bayar zakatnya Menurut aturan Allah Tapi bisnisnya Ya saya sendiri Lebih ngertilah Ini kan banyak yang Gak relevan Nah itu udah kena Pasal disitu Katanya hamba Allah Kalau hamba Allah Ya semuanya Menurut saya Ustaz Ini masalah Keputusan harta warisan Ini kurang relevan Ini Loh Kok bisa dipilih-pilih Udukulu Fisilmi Masuk ke dalam agama Islam Kapah Total Segala keputusannya Kepala Allah Kalau ada hamba sahaya Yang berani berkata Ini keputusan saya Bisa dibunuh Sama tuannya Bagaimana dengan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepemilikan Gak ada Hamba sahaya gak punya Dirinya pun tidak Dia miliki Hamba sahaya Tidak memiliki dirinya Dirinya milik tuannya Hamba sahaya Mengatakan Kau hamba sahaya Sudah saya jual tadi Kesifulan Sebanyak seribu dinar Bawa barang-barangmu semua Out kau tinggal disana Dia mesti patuh Begitu hukum hamba sahaya Gimana orang bisa Jadi hamba sahaya Pertama Bapaknya hamba Bapaknya hamba sahaya Anaknya otomatis Jadi hamba sahaya Yang kedua Kalah perang Kalah perang Ditangkap Yang ketiga Dijual di pasar budak Dibeli sama orang kaya Jadi budak Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena kalah perang Kita dengan Allah itu Bukan karena dibeli Kita dengan Allah itu Memang kita Diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Aku yang menciptakan kamu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Takutlah kamu kepada Allah Yang menciptakan kamu Dia yang berkuasa Dia yang layak Dipuja puji Dia yang menghidupkan Dia yang mematikan Dia yang maha kuasa Atas segala sesuatu Makna ibadah adalah Penghambaan Jadi Perlu Terjemahnya mungkin Tidak usah dirubah Tetap aja beribadah Ibadah Cuman Pemahaman ibadah itu Ibadah ini Dipahami orang Ibadah adalah Ritual Solat Zikir Baca Quran Padahal makna Penghambaan adalah Semua Semua yang kita Lakukan ini Sebagai hamba Jelas mana hamba Mana tuannya Ini Sebagian Kadang-kadang Dia jadi hamba Kadang-kadang Dia pula jadi tuannya Ini bagaimana Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa begitu Yang celakanya lagi Dia membuat Satu keputusan Lalu dia paksa Tuhan untuk ikut dia Ketika itu Dia yang jadi Tuhan Hambat Dia yang jadi Tuhan Tuhan itu Dia suruh jadi hamba Ini keputusan saya Ya Allah Tolong setujui saya Wah gawat ini Tauhid Rusak ini Tauhid orang Jadi kaji kita Malam ini adalah Ngaji Tauhid Jangan ngatur Rab Karena kamu itu hamba Salah posisi Mappingnya Penempatan dirinya Tidak betul Posisikan diri kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak punya apa-apa Inna allaha ishtara Minal mu'minina Anfusahum Inna allaha Sesungguhnya Allah ishtara Sudah membeli Minal mu'minin Dari orang beriman Apa yang sudah Diberi Allah Anfusahum Wa amualahum Diri mereka Harta mereka Diberi Allah Sudah Diberi dengan apa Bi'anna Lahumul Jannah Diberi dengan surga Barang yang sudah Dibeli Tidak boleh dijual Dua kali Hanya pengkhianat Yang menjual Barang dua kali Diri Abdul Somad Sudah dijual Dan harta Abdul Somad Sudah dijual Kemana menjualnya Ke Allah Hal adullukum Ala tijaratin Tunjiku Min azabin alim Maukah kamu Aku tunjukkan Perniagaan Yang akan Menyelamatkan Kamu Makanya Nabi-Nabi itu Mengaku Ini Abdullah Maryam Surat Maryam Ayat 30 Nabi Isa Dia tidak Mengaku Anak Tuhan Dia tidak Mengaku Satu bagian Dari Tuhan Dia mengaku Ini Abdullah Aku Adalah Nabi Muhammad S.A.W Surat Al-Isra Bani Israel Subhanallah Asra Biabadihi Laylan Maha suci Allah Yang sudah Memperjalankan Biabadihi Bukan Bi Rasulihi Tidak Bukan Bi Nabi Tidak Bukan Bi insan Tidak Subhanallah Asra Biabadihi Amba Lalu Kemudian Siapa Orang Yang Tidak Bisa Digoda Oleh Iblis Surat Sot Ayat 83 Ya Aku Akan Bengkokkan Jalanmu Yang Lurus Aku Akan Goda Mereka Kecuali Hambamu Yang Tulus Yang Murni Yang Menyerahkan Semuanya Kepada Allah Kalau Masih Ada Keakuan Kesayaan Keeguan Disitulah Pintu Sia Tidak Masuk Tapi Kalau Sudah Serahkan Semuanya Simpelnya Begini Datang Pereman Ganggu Orang Di Pasar Minta Upeti Kata Pedagang Di Pasar Mohon Maaf Pak Pereman Ini Kios Dan Barangnya Semua Ini Punya Gubernur Cuman Dia Mau Ganggu Ilustrasi Sederhana Simpelnya Gitu Ini Kamu Mesti Bayer Upeti Ini Bayer Pajak Ini Uang Keamanan Ini Uang Pereman Ini Mohon Maaf Aku Tumkan Tukang Jaga Ini Kios Ini Beserta Barang Barang Semua Modalnya Ini Gubernur Punya Ini Tapi Kalau Aku Punya Dia Habis Kalau Kita Masih Mengaku Ini Punya Kita Cuman Kadang Di Mulut Kita Bilang Ini Punya Siapa Ini Titipan Allah Pak Ustaz Titipan Allah Tapi Pas Hilang Nangis Seminggu Katanya Titipan Ini Tidak Sesuai Antara Keyakinan Di Hati Dengan Yang Dimulut Kalau Memang Betul Titipan Ya Macam Tukang Parkir Itu Tukang Parkir Itu Mana Pernah Bersedih Jadi Iman Yang Paling Murni Iman Tukang Parkir Semua Titipan Mau Mobil Mahal Sampai Yang Paling Murah Ambillah Bukan Aku Pemilik Aku Cuman Jaga Aja Kalau Begitulah Keyakinan Kita Bahwa Punya Kepemilikan Dan Kita Tidak Punya Keputusan Yang Memiliki Kepemilikan Dan Keputusan Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Bisa Hidup Ini Kita Jadi Salah Iya Salah Dalam Dua Hal Ini Kepemilikan Kita Merasa Punya Kita Merasa Memiliki Dilantunkan Pula Itu Dalam Lagu Aku Milikmu Dan Kau Adalah Milikku Habislah Iman Ceritanya Kepemilik Kepemilikan Itu Bukan Punya Kita Itu Milik Allah Subhanahu Wata'ala Keputusan Pun Bukan Punya Kita Keputusan Punya Allah Tapi Memahami Kaji Malam Ini Kalau Silap Silap Salah Salah Orang Bisa Jadi Apatis Apatis Ini Jabari Enggak Gak Gak Enggak Berbuat Sama Sekali Kok Gak Gak Ada Kepikir Mau Punya Kebun Sawit Enggak Bawasan Itu Kepemilikan Punya Allah Semua Itu Enggak Betul Makanya Cara Hidup Itu Jangan Dipotong Ayatnya Ngaji Pun Jangan Dipotong Makanya Disebut Sunnah Ikut Sunnah Sahabat Nabi Itu Semuanya Uswah Mereka Punya Kuda Mereka Punya rumah, mereka punya harta Nabi Sulaiman punya kerajaan, punya istana Ratu Balkis, Ratu Sabah makanya memahaminya seperti puzzle, jangan dipotong banyak orang ngaji ini hanya untuk melegalisir kemalasannya jadi sebetulnya dia bangkrut malas, terus hijrah hijrah habis itu segala kemalasan itu dilegalisir, tukang legalisirnya Ustadz aku malas sekali nih usaha Ustadz, tolong carikan dulu pengajian yang kira-kira buat nyantai Ustadz, pas lah ini kaji Ustadz malam ini, semua milik Allah semua keputusan Allah, udah sampai besok pagi, tidur kenapa kok tidur, keputusan untuk bangun pagi pemilik Allah ini jabariah ini, ini bukan ahlu sunnah ini, ahlu sunnah itu berikhtiar, Al-Kasbu namanya bekerja habis itu kemudian dia bertawakal berdoa habis itu bertawakal kepada Allah dan dia katakan ini bukan milikku ya Allah dan ini bukan keputusanku aku hanya ikut perintahmu aku hanya ikut sunnah Nabimu la hawla wa la quwata illa billah aku hambamu dan engkau Tuhan begitu tetap ada usaha dan ikhtiar kalau hanya mengandalkan ikhtiar tanpa berusaha khadariah kalau hanya mengandalkan doa tanpa ada usaha jabariah berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah ahlu sunnah jadi kita ini ahlu sunnah kok ahlu sunnah ya yang begitu sunnah Nabi Nabi melaksanakan Nabi bekerja Nabi beraktivitas Nabi berperambil agama Nabi ikut dengan para sahabat sahabat mengikut Nabi bercocok tanam kurma dan lain sebagainya berkebun berdagang berniaga lalu kemudian semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini milih Allah kepemilikan keputusan kalau memang kepemilikan milik Allah maka ketika diambil Allah kira-kira gimana perasaan hati saat diambil Allah kecewa berarti masih ada rasa memiliki apalagi kalau sampai di atas kecewa marah apalagi sampai ngancam-ngancam ini Allah kalau gagal ini gak sembayang sebulan lho kata Allah yang Tuhan nikah wapaku kata Allah gimana ceritanya ini tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tolong posisikan diri kita sebagai hamba dan Allah adalah Rabb kita itulah mengapa berapa kali kita ulang itu subhanahu rabbi al-azimi subhanahu rabbi al-azimi subhanahu rabbi al-azimi engkau yang suci engkau yang mencipta engkau yang mengatur engkau yang memberi engkau yang maha agung subhanahu rabbi al-a'ala engkau yang maha tinggi aku kotor aku diciptakan aku diatur aku diberi rezeki aku rendah pengakuan itu dalam sholat kalau sholat masih merasa diri suci lalu apa makna subhanahu rabbi al-a'ala kalau sholat masih merasa diri besar memiliki memiliki keputusan memiliki harta benda lalu apa makna Allahuakbar apa makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lillahi rabbil alami memilih Allah pencipta semua keputusan juga begitu ini keputusan saya yang tidak bisa diganggu gugukan keputusan Allah saya ikut keputusan Allah dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau begitu keyakinan kita kepada Allah barulah kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya nama pun dari nama kata Nabi ikut nama siapa hamba Allah Abdul Kaabah hamba Kaabah gak betul gak boleh pakai nama Abdul Kaabah Abdullah Abdul Syams hamba Matahari gak boleh pakai nama Abdul Syams Abdullah Abdul Asad hamba singa gak boleh menghambakan diri kepada singa Abdullah menghambakan diri kepada singa singa mati di tanduk kerbau Taisa Abdul Dinar ternyata ada orang namanya Abdul Dinar binasa celaka Abdul Dinar Abdul Dinar hamba Dinar menghambakan diri kepada Dinar menghambakan diri kepada KPU Abdul KPU Abdul TPS Abdul Mal hamba Harta Abdul Subscriber kita ini Abdullah ambakanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak punya kepemilikan kita tidak punya kekuasaan kita tidak punya keputusan semua hanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu kan ngomongnya aja yang enak itu Pak Ustaz meninggal anaknya mati ternaknya kering kebutnya sakit kulitnya dia ambil Allah semuanya tak ada dia kecewa tak ada dia mengamuk tak ada dia marah makanya doa apa kuah Allah Allah buat dua mempelai ini berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayub dan Siti Rahmah kenapa karena Rahmah begitu juga level level hati Rahmah dengan level Ayub aku hanya amba Allah kata Rahmah yang diperintah untuk menemanimu Ayub waktu dulu kau punya kebun kau Ayub waktu dulu kau punya ternak kau Ayub sekarang kebunmu tak ada ternakmu tak ada kau tetap Ayub karena kau hamba Allah kau bukan hamba ternak jelek kali itu Abdul Bakara hamba Lembu Abdul Hanam hamba Kambing Abdul Ibil hamba Untar kita ini kita hanya dititipkan Allah sejenak dititipkan ruh di dalam jasad dan Allah ingin kita menuhankan dia bukan menuhankan diri kita sendiri ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya makanya puncaknya kalau kita lulus ujian penghambaan ini kita dipanggil Allah untuk menyatu dengan hamba-hambanya menyatu bersama dengan Abdullah Isa bersama dengan Abdullah Muhammad S.A.W. ini hambaku ini hambaku ini hambaku namanya Isa ini hambaku namanya Musa ini hambaku namanya Ibrahim ini hambaku namanya Muhammad ini hambaku namanya Syekh Abdul Qadir Al Jilani ini kau sekarang disini setelah lulus Fadukuli Fadukuli ibadi masuklah engkau bersama hamba-hambaku karena kau sudah lulus menjadi hamba Allah dan hadiahnya masuklah ke dalam syurgaku karena yang masuk ke dalam syurgaku hanya hambaku saja hamba dunia hamba harta hamba kuasa hamba wanita apalagi kalau sampai Abdul Zawjah hamba istri maka dia tidak layak jadi judul malam ini ngeri-ngeri sedap lebih banyak ngerinya daripada sedapnya jangan ngatur kamu itu hanya hamba jadi kalau begitu keputusannya berdoanya gimana Pak Ustadz ya berdoanya tetap minta ya Allah aku mau usaha mau dagang mau kebun mau ternak tapi ini sesuai perintahmu karena engkau yang memerintahkan untuk cari rezeki kalau dapat nanti bayar zakat impak sodak untuk kebutuhan keluarga kalau dapat aku akan menjadi dok aku mohon supaya kau jadikan aku hambamu yang bersyukur kalau tidak dapat berikan aku kekuatan kesabaran jadi dengan menyertakan Allah dalam setiap gerak langkah kita membuat kita menjadi tawaduk rendah hati menyertakan Allah dalam setiap keputusan kita membuat kita menjadi orang yang lina berkecukupan menyertakan Allah dalam setiap tindak tanduk kita membuat kita menjadi yang mutmainnah menjadi ketenangan kenapa? karena kita tidak sendirian kita selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pesawat dindingnya besi pakai mesin ada pilotnya lalu ada satu penumpang yang memeluk tas tas laptopnya kata pramugari letakkan saja di atas aman enggak ini kalau cerita gak aman jangan kan laptopnya dia pun tak aman kalau masuk pesawat itu awan mengalami turbulensi jatuh ke bawah dia merasa mengamankan laptopnya sedangkan diri dia pun tak aman tapi kalau cerita aman ini sudah aman jadi kalau orang di dalam pesawat saja merasa aman lalu kenapa kita di dalam pesawat yang alam semesta lebih besar ini tidak merasa aman berarti kita lebih bertauhid kepada pilot dan pramugari daripada bertauhid kepada Allah Abdul pilot lah kita ini berhambat Allah yang menenangkan diri kepada Allah kenapa kau hamba saya tenang aku tenang karena tuanku kaya aku tenang karena tuanku hebat aku tenang karena tuanku adalah kepala suku siapa yang mengganggu aku tuanku kepala suku kalau berlindung di bawah ketiak tuan kekuasaan tuan yang manusia begitu tenangnya dia kenapa berlindung di bawah kekuasaan Allah malah jelisah berarti bermasalah tauhid kita saya tidak sedang menceramahi jamah saya sedang menceramahi diri saya berarti kau bermasalah abdu samad bermasalah tauhid kau dengan Allah s.w.t jadi saya kalau tauhid itu lebih kepada kediri saya saya kunjam bukan itu berkali-kali kediri saya berarti tauhid kau ini belum betul abdu samad masih ada kepemilikan masih ada keputusan kepemilikan milik Allah keputusan milik Allah ternyata ngomong jauh dengan Bang Alvin dengan ngomong dekat lebih cepat terasa dekat jam 20 43 kita lanjutkan dalam dialog saya sudah jelaskan ayatnya kemudian apa makna rob apa makna hamba kemudian dua yang paling urgen kepemilikan dan keputusan karena disitulah banyak orang menyalahkan diri banyak orang sedih dan takut akibat dari salah memahami kepemilikan dan keputusan salah aku memutuskan salah aku ini milikku ini itu yang membuat orang terlampau dalam dalam kesedihan semakin kuat rasa memiliki maka semakin sedih saat dia hilang semakin dalam rasa memiliki maka semakin takut kehilangan itu maka serahkan kepada Allah demikian kita lanjut dalam interaktif demikian Allah ma'alim baik sering banget berulang tapi gak apa-apa saya itu sudah ini terkait dengan keputusan ada seorang perempuan mau kita pinang kita sudah taruh sudah dibawa ustaz sudah tahajud sudah istihkoro ternyata entah dia tak mau entah bapaknya menolak entah banyaklah akhirnya tak jadi lalu kemudian kalau kita tauhidnya keputusan itu milik Allah ya bagi kita banyak perempuan lain tapi kalau kita sudah memutuskan musti dengan ini itu berefek ke doanya nanti ya Allah kalau dia memang bukan jodohku jadikan dia jodohku kalau jodohnya sudah ada matikan dia itu malaikat yang membawakan doanya aduh kacau kali ini salah kita berpikir akhirnya salah berbuat berawal dari kesalahan berpikir Islam itu datang meluruskan cara berpikir cara berpakaian diluruskan Islam cara beraksesoris diluruskan Islam tapi yang paling diluruskan Islam itu adalah cara berpikir itu tadi dalam kasus masalah jodoh masalah rezeki umum jodoh juga rezeki kawan juga rezeki anak juga rezeki masalah harta itu juga kita yang membeli tanah kita yang menanam sawit kita nanam kelapa kita nanam padi sudah dijaga kelilingnya sudah dipasang plastik diwerengnya disemprot tikusnya sudah semua tapi ternyata hujan berhari-hari busuk itu kan ujian ujian tauhid kepada Allah bagaimana cara menenangkan hati wasta'inu tahan tahan pikiran itu tahan hati wassalat doa kepada Allah banyak orang berhasil sholat tapi tak berhasil menenangkan hati banyak orang berhasil zikir tapi tak berhasil menenangkan hati kenapa karena kurang penyerahannya kepada Allah kurang kepasrahannya kepada Allah jadi memang hidup ini misteri berapa banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual tapi kalau udah kena pukulan itu tumbang juga jatuh berapa banyak orang yang sepertinya secara intelektual biasa-biasa aja tapi tegar dia menghadapi hidup gimana letak rahasian karena penyerahannya kepada Allah lebih kuat boleh jadi kita yang bertitel yang tinggi dimuliakan orang penyerahannya kepada Allah kurang kurang berserah kepada Allah orang yang gajinya sudah teratur rapi oleh badan kepegawaian nasional BKM itu beda penyerahannya dengan petani yang bertanam sayur di atas gunung gunungnya tajam tajam curam bertanam dia disitu doanya lebih khusus di waktu malam beda antara doa supir damri dengan supir angkon dengan doa supir damri dengan doa metromini itu beda khususus damri itu berapa pun penumpang gajinya sama metromini dikejar sana kejar beda jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita bisa gak kita menafikan segala ini melalui kepemilikan itu kita katakan milik Allah dan keputusan ini adalah keputusan engkau ya Allah dengan tetap berdoa dan berusaha karena manusia ini terbagi dua ada yang udah berserah itu memang udah gak ada usaha lagi gak ada ikhtiar lagi udah gak berdoa lagi ini pun gak betul tidak mengikuti sunnah kita ini maunya ahlus sunnah berbuat berkarya berusaha berikhtiar ada visi misi 2024 mau ini 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 dan kemudian puncaknya kita serahkan kepada Allah Allah Baik Masya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada di zoom kami persilahkan ada fitur raise hand disitu bisa langsung di klik ya angkat tangan yang gambar tangan begini baik saya pilih yang pertama Bapak Khairun Banda Aceh silahkan di open mic-nya sampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 khairun 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 dari Bandar Aceh menikapi dan mencermati dari nasihat Tuan Guru tadi yaitu antara hubungan hamba sahaya dengan Allah Sang Maha Pencipta yaitu yang pertama itu tidak ada kepemilikan tidak ada rasa kepemilikan dan dua yang kedua tidak ada rasa keputusan yang saya yang kami sekeluarga hadasi Tuan Guru di akhir tahun 2023 itu tepatnya di tanggal 1 November 2023 kami baru saja ditimpa musibah yaitu kehilangan ananda yang ke-6 Tuan Guru yaitu bayi yang bernama Mariam Zahratunisa yang baru saja berumur 1 tahun mungkin ini salah satu tanda cinta Allah kepada kami sekeluarga yang menurut kami dengar dari kata-kata Tuan Guru nasihat-nasihat para ulama bahwa kami telah memiliki saldo memiliki tabungan di surga kelak dan insyaallah akan menjadi kunci pintu surga bagi kedua orang tuanya jika soleh-solehah tentunya dan istikamah di jalan Allah mungkin bagi saya terutama ayah mungkin kehilangan ini terasa terasa tapi tidak terasa begitu berat Tuan Guru kenapa? karena dalam sehari 24 jam itu tidak selamanya kita bersama ananda jika dibandingkan dengan ibunda yang hampir setiap waktu bersama ananda apalagi ananda ini baru berusia 1 tahun mungkin terasa begitu dekat jadi kalau saya mungkin bisa sedikit demi sedikit melupakan rasa kehilangan ini Tuan Guru tapi bagi istri ini rasanya sangat-sangat sulit Tuan Guru apalagi ketika dia sendiri itu pasti teringat kenang-kenangan indah bersama bayi jadi Tuan Guru bagaimana caranya saya memberitahukan pada istri agar semua ini merupakan jalan Allah semua ini merupakan takdir dari Allah segala sesuatu ini kepunyaan Allah kita tidak ada bagaimana caranya saya meyakinkan istri Tuan Guru agar kembali berpasrah pada Allah demikian Tuan Guru lebih dan kurang saya mohon maaf bilaik taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang pertama bahwa hubungan kita dengan anak itu bukan hubungan seperti memiliki tanah 40 hari dalam bentuk air berubah 40 hari dalam bentuk darah berubah 40 hari dalam bentuk daging dikirim Allah malaikat membawa ruh itu keputusan Allah untuk memilih rahim siapa anak itu tidak pernah minta rahim ibunya orang Aceh dan ibu tidak pernah minta anak itu maka menolak berarti menolak keputusan Allah itu tanamkan dalam hati aku tidak bisa menolak keputusan Allah ini Allah yang memutuskan bahwa ruh yang masuk ini ruh anak ini dan berapa lama Allah meminjamkannya itu juga keputusan Allah yang sudah dituliskan yang kedua aku sayang suami sayang istri sayang tapi ada yang lebih sayang dia lebih sayang Allah yang ketiga boleh jadi yang menyelamatkan aku bukan sholatku bukan puasaku bukan zikirku sholatku masih tidak khusyuk zikirku masih tidak kuat tapi yang menyelamatku adalah anak ini karena anak yang meninggal dunia belum akil balik bisa memberikan syafaat pada orang tua yang keempat tidak semua selesai dengan akal tiga penjelasan saya tadi itu semuanya ke akal maksudnya tapi ada yang lebih hebat daripada akal apa itu hati hati itu hanya bisa dilembutkan dengan zikir berbanyaklah zikir subhanallah zikir alhamdulillah zikir Allahuakbar zikir subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim zikir sholawat zikir baca quran zikir bahkan sholat itu pun zikir jadi yang akal ini jadi dengan ilmu yang hati ini dengan zikir mengasah akal itu dengan ilmu mengasah hati itu dengan zikir dan dua-duanya bukan punya kita akal dan hati milik Allah yang dipinjamkan ke badan kita cangkangnya aja ini diletakkannya itu habis itu bekerjalah kita di atas dunia ini kita beramal berusaha mengembalikan semuanya kepada Allah inna lillah wa inna ilaihi raja balik kepada rasa kita masing-masing saya yang menceramahkannya yang mengasih jurusnya jamaah yang mendengarnya tapi siapa yang lebih kuat menerima boleh jadi jamaah lebih kuat daripada saya dan ini kan perasaan hati spiritual pengalaman batin masing-masing Allah wa alam baik terima kasih Pak Khoyron memang terjawab ya atas jawaban tadi insyaAllah kita akan lanjut ke penanya berikutnya habis itu kami informasikan kepada Bapak Ibu terutama di TikTok ini ada 4 ribuan yang bergabung bagi Bapak Ibu yang ingin bisa tanya jawab langsung seperti di Zoom ini Bapak Ibu langsung saja klik link di bio di bio TikTok di profil klik linknya dan langsung daftar di situ input nama dan nomor HPnya soal nanti admin akan menghubungi untuk proses bagaimana cara bergabung di Zoom dan bergabung di grup WhatsApp dan kalau Bapak Ibu mau berinfak juga bisa langsung klik ya link yang sudah ada di bio berikutnya kami persilahkan Bunda Agustina Bandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Afwan Ustaz izin bertanya sebagaimana seperti yang dibilangkan Ustaz tadi selain ITR kita juga harus berdoa kalau misalnya di kalangan kita kalau di kalangan para ulama atau wali Allah itu saya sering mendengar hanya dengan doa gitu karena mangkum itu udah mangkum wali Allah itu bagaimana Ustaz yang kedua apakah kita seorang awam bisa juga menjadi wali Allah selain dari kalangan para habib dari kalangan para habib itu aja Ustaz terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali Allah tidak berusaha lagi kalau sudah jadi wali Allah tidak lagi ada ikhtiar tidak ada usaha sekarang kita cek apa betul wali Allah itu tidak berikhtiar ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi dalam masalah akidah kita ikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari dalam masalah fikih ikut Imam Syafiq dalam masalah atidah Imam Junaid Al-Baghdadi ini induknya ini induknya ahli sunah Imam Junaid itu punya toko di pasar dan dia pagi berangkat jaga toko buka buka dalam kitab ar-risalah al-fushairiyah yang dulu pernah kita katakan di bulan ramadhan waktu covid dia punya toko dia buka tokonya kalau ada pembeli dia layani kalau gak ada pembeli dia sholat habis 400 rakaat tutup pulang tujuannya untuk apa supaya nanti kalau ditanya Allah apa usaham aku punya usaha jadi kalau ada yang bilang wali itu gak berusaha lagi mungkin wali murid sama wali kelas itu wali Allah itu Imam Junaid Al-Baghdadi berusaha berikhtiar lalu kemudian siapa wali Allah itu ala inna awliya Allah la khawfun alayhim walakum yahzanun yang pertama la khawfun tak ada takut dalam hatinya yang kedua walakum yahzanun tidak sedih yang ketiga amanu beriman yang keempat wakanu yattaqun bertakwa siapa sahaja yang punya empat ini berarti dia wali Allah menurut ayat quran yang pertama tidak ada takut yang kedua tidak ada sedih yang ketiga beriman yang keempat bertakwa yang tahu wali itu siapa tidak ada yang tahu wali kecuali wali makanya kalau saya ditanya ustaz katanya si anu itu wali saya enggak wali maka saya enggak tahu tapi kemarin katanya heboh di tiktok katanya dia wali berarti dia wali tiktok bukan wali Allah entah wali Allah cik ya kalau ngetes ngetes nguji nguji pernah saya ini kan orangnya enggak saya ini orangnya enggak percaya percaya banget gitu mungkin orang lain enggak percaya kalau saya ayo ustaz kita ke tempat wali ini saya dalam hati saya kecil wali apa enggak ya saya tes saya buat duit saya letakkan di bawah tikar tempat duduk kalau memang wali ini bergantilah satu selama seminggu berapa hari datang orang nelpon assalamualaikum ustaz alaikum assalam saya mau ngasih ngasih satu M ke ustaz berarti wali tapi enggak saya ambil saya saya bilang oh tolong kasih ke bapak fulan bapak fulan ini nomornya ya dia yang bawa saya ke situ mungkin itu pun mungkin karena saya ngetes ngetes jadi enggak penting lah kita cari andai andai kita zikir malam tiba-tiba datang bisikan oh kau wali terus mau apa terus besok langsung update alhamdulillah baru diangkat jadi wali untuk apa untuk apa kita kita ini cukup dikasih Allah istiqomah yaudah kalau bagi saya kita bisa istiqomah hati kita enggak jahat enggak ganggu orang bisa memudahkan urusan orang saya bisa jalan di atas air ustaz jembatan udah ada untuk apa saya kebal saya kebal pak ustaz untuk apa untuk kebal rompi rompi anti peluru jadi yang kita mau hidup ini bagaimana kita bisa istiqomah makanya ungkapan wali-wali itu al-istiqomah khairun min alfi karamah satu istiqomah lebih baik daripada seribu karamah karamah bisa enggak kena tombak karamah bisa enggak luka karamah bisa enggak mempan racun karamah bisa jalan di atas air lebih baik satu istiqomah daripada seribu karamah kenapa karena iblis bisa melakukan semua itu dan iblis cuma enggak bisa satu dia tidak bisa istiqomah makanya kata imam junaid selalu saya mengutip imam junaid bagaimana dengan orang yang mengaku wali mengaku orang sudah sampai makam tajrib 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 tidak ada ikhtiar lagi tiga tiga standarnya yang pertama menjauhi perbuatan yang haram walaupun kecil dua melakukan perbuatan sunnah walaupun ringan yang ketiga mengambil dunia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kalau nanti ketemu sama orang ngaku wali wali kutub kutub utara kutub selatan lihat dalam hal tiga pertama menjauhi yang haram walaupun kecil yang kedua melakukan sunnah walaupun berat ringan yang ketiga mengambil dunia hanya secukupnya saja kalau ada itu pada dia mungkin dia itu pun masih kemungkinan karena yang tahu si Abdul Qadir Al-Jilani yang bergelar Sultanul Awliya sultannya para wali ketika sedang berzikir di Baghdad datang berbisik engkau lah wali sudah kuhapuskan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang langsung dia baca ta'awus ke kiri sambil meniup agak sedikit mengeluarkan itu mengusir setan dari mana tahu dia itu setan karena menghapuskan dosa yang lalu yang akan datang itu hanya Allah SWT jadi yang banyak tergelincir ini adalah masalah yang gaib-gaib hati-hati kuatkan tauhid jangan sampai kita kena penyakit pengujuk merasa diri wali merasa diri hebat merasa diri andai kita masuk ke dalam hutan tiba-tiba daun-daun pohon kayu burung-burung di dalam itu kedengaran oleh telinga kita mengucapkan salam Assalamualaika ya waliyallah masuk ke dalam hutan tiba-tiba semua pohon sawit burung-burung mengucapkan salam Assalamualaika ya waliyallah apa kata Imam Al-Qushairi coba perhatikan ke dalam kalau di dalam ada rasa ujub akulah wali berarti syaitan tapi kalau di dalam ada rasa takut takut kepada Allah mungkin sudah diangkat jadi wali ada seorang guru mengajak murid-muridnya mau ketemu wali Allah ayo kita mau ketemu wali Allah masyur dia adalah wali sampai di dalam masjid itu ketemu sama wali Allah sedang duduk lalu tak lama kemudian yang disebut wali Allah tadi meludah dalam masjid kata guru yang ngajak muridnya tadi ayo kita pulang loh guru kita udah sampai kok kita gak salaman itu wali setan loh dari mana kamu tahu wali setan karena meludah dalam masjid dilarang menurut syariat walaupun masyur disebut wali Allah kalau dia menelanggar syariat Nabi Muhammad berubah dia jadi wali setan itu ada dalam kitab Imam Saraj At-Tusi nama kitabnya Al-Luma jadi kita ini beribadah kepada Allah makanya karangan ulama tasawuf sebelum berzikir itu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi yang ku maksud hanya engkau ridhamu yang ku cair kenapa karena dalam zikir itu nanti datang macam-macam ketika datang macam-macam balik kepada asal ilahi anta maksudi yang ku maksud hanya engkau waridhaka matlubi ridhamu yang kucari bukan yang lain yang kucari aku tidak nyari kebal aku tidak nyari terbang aku tidak nyari masypur aku hanya mencari ridham selalu waspada ke dalam hati jangan-jangan yang datang ini adalah ujian yang datang ini adalah yang datang Al-Mahrumah ibu saya selalu mengkhawatirkan saya saya tahu siah ditengoknya jamaah ramai hati-hati kau ini ujian dari Allah dengan-jangan kau sedang diuji selalu masih khawatirkan selalu rasa takut dengan khawatir dan takut itulah kita akan waspada kita akan wanti-wanti kita akan jaga hati tengok hati kita selalu demikian baik mungkin terakhir satu pertanyaan lagi untuk jamaah yang ada di zoom kami persilakan Bapak Topan Bapak Belal silahkan sampaikan pertanyaan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas waktunya sebelumnya ini pertanyaan saya Ustadz agak sedikit kekinian anak muda jadi sebelumnya saya ini bikin konten Ustadz di sebuah platform TikTok nah konten saya ini tentang apa namanya hubungan pasangan gitu nah cuma dari konten saya ini saya ingin mengarahkan orang yang tadinya pacaran ini meninggalkan apa perilaku seperti itu nah di dalam konten ini saya sering sekali mendapatkan keluhan curhatan juga dari follower saya gitu dan yang ironisnya hubungannya mereka ini bukan layaknya suami isli melainkan satunya pacaran gitu Ustadz nah pengetahuan saya sementara di dalam islam itu melarang apa namanya ataupun mengharamkan pacaran itu sendiri tetapi ketika mereka putus sama pasangannya mereka itu sedih sampai berlarut-larut bahkan ada yang trauma juga Ustadz ada yang trust issue gitu dan ada yang gak bisa move on dari pasangan haramnya ini gitu saya misalnya nah saya mau nanya apakah ada amalan khusus atau ada cara untuk kami gitu ya sebagai hamba agar tetap mendapatkan ketentangan ketika menerima semua ketetapan Allah itu sendiri gitu Ustadz dan baik itu baik apa gimana ya itu baik maupun buruk gitu Ustadz dan mohon nasihatnya Ustadz kepada kami semua dan para teman-teman disini agar tetap istiqomah di jalan Allah walaupun godaan pacaran itu sendiri sudah masih keluar sana gitu Ustadz terima kasih Ustadz yang pertama pengetahuan la ilaha illallah itu awalnya afdalu zikri la ilaha illallah dalam Quran fa'lam annahu la ilallah fa'lam artinya berilmu itu pentingnya ilmu setelah ilmu muncul amal setelah amal muncul efek efek dari amal itu tiga serangkai ilmu amal ngefek dia ilmunya tentang ridho terhadap ketetapan Allah coba amalkan amal ridho pasrah ada gak ngefeknya ilmunya namanya sholat sunat hajat supaya ditenangkan hati ilmu habis itu diamalkan habis itu ada efeknya datang tidak yang ilmu itu bisa dikonsultasikan yang amal itu pun bisa juga ilmunya dipelajari amalnya juga dipelajari dilaksanakan dilihat tapi efeknya itu hanya dirasakan antara kita dengan Allah kalau ngefeknya belum datang salahkanlah diri kita jangan salahkan Allah mungkin kita kurang khusyuk mungkin kita kurang banyak mungkin sujudnya kurang lama mungkin wudhunya kurang sempurna ini ini langkah pertama yang kedua kalau engkau sudah kosong kosong dari satu masalah fansok cari aktivitas baru supaya pikiran ini tidak jadi dia terlalu larut ini ini macam tak ada aja perempuan lain kan bodoh kali kalau di pekan baru dia jumpakan sama saya saya ngomong 5 menit insya Allah terbuka pikirannya apalagi saya tengok manalah perempuan yang kau tangisi sampai bengkak biji mata ini 5 nilainya ini macam tak ada perempuan lain jadi manusia ini mempersempit pikirannya kau lah satu-satunya saya saya heran menengok anak-anak muda zaman sekarang dia seperti orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda kalau saya lain saya ini merasa anak muda yang terjebak di tubuh jelita jelang 50 tahun saya gak pernah sempit pikiran saya gak pernah begitu luas Allah menciptakan alam begitu luas kenapa dipersempit di akhir zaman perempuan 50 banding 1 kenapa dipersempit ini saya gak bisa terlalu kuat karena ada istri saya di bawah kalau pas lagi gak ada panjang kita bahas ini itulah kenapa sempit lalilah pikiran kalian jadi saya kalau adalah anak muda sampai gak lalu makan sampai gak mau keluar sampai eh apa berarti as syaitan ya'idukumul fakra syaitan itu selalu membisikkan kepada kamu tentang fakra fakra itu fakir fakir itu kurang hanya satu lah kata syaitan cuman satu lah satu kata syaitan padahal berjuta banyaknya setelah dibisikkan karena kamu fakra dan dia menyuruh kamu membuat keji langkah pertama step setan quran itu menceritakan step setan supaya kita jangan terjebak pada step itu pertama step dia dia bilang inilah satu-satunya gak ada yang lain kita lawan ini bukan satu-satunya banyak lain setelah itu dia 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 suruh kamu melakukan perbuatan keji kamu ikat dia dengan dosa kamu ikat dia dengan maksiat keji na'uzbillah nah jadi pentingnya ilmu amal dan rasakan efeknya kalau kurang kita yang salah mudah-mudahan anak-anak muda diberikan Allah istiqamah semangat terus semangat terus buat konten-konten karena itu bagian dari dakwah dakwah build content dakwah dengan khutbah udah dakwah dengan cerama udah semoga makin banyak anak-anak muda seperti Antum yang konten khut fokus di satu aja Antum fokus pada pacaran yang lain nanti fokus pada game online yang lain nanti fokus pada judi online yang fokus pada pinjol sehingga fokus dia Allah wa'ala baik terima kasih mas topan mudah-mudahan terjawab pertanyaannya apalagi topan topan baik mohon maaf pada bapak ibu semuanya atas yang sudah angkat tangan raise hand karena terbatas waktu kita insya Allah akan lanjutkan lagi di pekan berikutnya untuk sesi tanya-jawab jangan berkecil hati insya Allah masih ada dua pekan lagi di seri surrender ini bapak ibu insya Allah akan bisa bergabung kembali via zoom untuk berinteraksi bertanya langsung pada tuan guru terakhir mungkin ada closing statement menutup terakhir bagaimana supaya kita gak jadi hamba oportunis gitu yang kalau misalkan doa kita dikabulkan kita akan bilang Allah itu baik yang kalau misalkan doa kita atau keinginan kita gak dikabulkan kita bilang Allah itu gak adil gimana caranya supaya kita gak jadi hamba seperti itu gak ngatur-ngatur rob kita kalau kalau saya rajin datang pagi pulang petang itu nanti dapat bonus bonusnya sekian kalau berhasil lagi ini ini namanya hamba MLM jadi levelnya itu masih level mohon maaf bukan merendahkan levelnya masih hamba karyawan tapi kalau hamba yang sudah sampai pada level mahabbah level pada cinta dia hubungannya tidak lagi antara karyawan dengan direktur hubungannya itu udah pada cinta istri dengan suami itu hubungannya tidak karyawan dengan direktur tapi pada cinta makanya apa kata suami apapun yang kau mau bukas gak ada pernah suami bilang kau kalau ini poin bagus semua ini insyaallah akan naikkan gak ada betul-betul dia memang menganggap istrinya karyawan karena hubungannya adalah cinta hubungan antara ayah dengan anak anak dengan ibu itu hubungan adalah cinta makanya ibu memberi semua kalau ibu memberi semua kalau suami memberi semua maka bagaimana dengan yang paling cinta diantara semua yang dicinta Allah SWT kata kata Imam Syekh Muhammad Matawali Asyarawi jangan beramal karena ingin sesuatu karena kalau sesuatu itu dapat amalmu berkurang tapi beramallah karena ingin rida Allah kalau kau sudah dapat rida Allah Allah akan beri semua yang diada Allahumma inna nas'aluka ridhaka waljannah wa na'uzubika min sakhatika wannar karena kalau selamat dari neraka belum tentu selamat dari yang lain tapi kalau sudah sahabat rida Allah insyaAllah dapat yang lain Allahumma baik masalah barikallah jangan beramal karena ingin diwujudkan keinginan kita tapi beramallah dalam rangka untuk kita mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih bapak ibu semuanya mungkin terakhir ustad mohon berkenan untuk menutup kajian pada malam hari ini dengan doa bersama untuk niat yang baik ini niat supaya kami semua istiqamah iman dan islam niat supaya kami selalu mencari rida Allah dalam beramal niat supaya hati ini selalu dipenuhi dengan mahabbah cinta kepada Allah kepada makhluk Allah karena Allah niat supaya yang sakit-sakit diberikan kesembuhan niat supaya yang ujian diberikan kelulusan dengan niat terbaik niat segala niat-niat yang baik disampaikan Allah jodoh tentang pekerjaan tentang usaha ikhtiar Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Ya bin Din Iyakan A'budu Iyakan Asta'in As-Sulatah Al-Musta'in As-Sulatah Al-Ladzina Al-Namta Alayhim Wal-Maudu Alayhim Wal-Abbdhal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Ya Rasulullah Ya Qadiyal Hajat Ya Rafi'an Danajat Iqdi hajatina Tunaikan segala hajat Dunia hajat Akhirat kami Ya Allah Ya Rabbi Bil Mustafa Mal-Liqma qasidana Wafillana Ma'amada Ya wasi'al karami Ya Syafi' Ishfi' Mardana Engkau yang Menyembuhkan Sembuhkan Saudara kami Yang sakit Ya Dal-Jalalu Al-Ikram Akrimna Wala Tuhinna Engkau pemilik Kemuliaan Muliakan kami Jangan hinakan kami Ya Malikal Mulki Engkau pemilik Segala kepemilikan Bersihkan hati kami Dari rasa memiliki Wa'ja'alna Radina Liqada'i Jadikan kami Orang yang Ridha menerima Taqdirmu Allahumma Inna Nas'aluka Kami memohon Ridha'ka Ridha'mu Waljannah Dan surgamu Wa'ana'udzubika Lindungi kami Jauhkan kami Min sakhatika Dari murkamu Walnar Dan nerakamu Wa'adikhilnal Jannata Ma'al-abrar Wa'ja'alna Kami hamba-hambamu Yang salih Satukan pula kami Bersama hamba-hambamu Dalam syurgamu Ya Allah Masukkan kami Dalam muka Panggil Ya'ayat Tuhan Napsul Matuma Innah Wa'ayjiwa Yang tenang Rabbana Filana Thunubana Walwalidayna Warahmumaka Warabbayana Soghira Wa'challallahu Ala'ala Serina Muhammad Wa'ala Alhamdulillah Wa'challam Wa'lhamdulillah Rabbil Alamin Taqabbal Allahuminkum Minna Wa'aminkum Taqabbal Ya Karim Jazakumullah Terima kasih Untuk Bang Alvin Beserta seluruh tim Bapak Ibu Abang Kakak Adik Yang maaf Semuanya Kita tidak pernah berpisah Karena kita selalu bersama Dalam doa Aku luka Ulihada Astagfirullah Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullah Akhiran Kasir Pada guru kami Tuhan Guru Sata Besomad Yang sudah Berikan ilmu Pada kita semuanya Pada malam hari ini Semoga kita bisa faham Bisa mengamalkan Dan juga bisa mengajarkan Baik terakhir Bapak Ibu Terbuka peluang Amal solih Bagi Bapak Ibu semuanya Yang ingin Ikut berwakaf Atas nama orang tua Silahkan langsung Klik Dukung.sidak.id Slash UAS Untuk Bapak Ibu Supaya tahu Gambaran Nanti akan dibangun apa Kami izin untuk Memutarkan sebuah video Silahkan menghilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Amal Bapak Adik Sahabat semuanya Hijrah Bersama-bersama Ini Gambaran terakhir Video terakhir Bulan Januari 2024 Progres Perkembangan Aslamat Dan Empat lantai Satu lantainya Sembilan kamar Mohon support Mohon doa Supaya nanti Bulan Juni 2024 Bisa masuk Santri Bahan Tinggal Isin Ini Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Lantai empat Insyaallah Lekas selalu Sukses Kalau nanti Ke pekan baru Jangan lupa Sehingga Demahat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu Alhamdulillah Kita sedang ada Projek Amal Solih Membangun Pondok Pesantren Azhahra Lokasinya Di Rimbu Panjang Kampar Riau Bapak Ibu Yang ingin Mengabadikan Hartanya Berwakaf Atas nama diri sendiri Atau atas nama orang tua Menghadiahkannya Untuk Bapak Ibu Tercinta Silahkan langsung Klik dukung .sidak.id Slash UAS Jika anak Adam Meninggal dunia Maka terputus Semua amal Kecuali tiga hal Ilmu yang bermanfaat Dan doanya Anak yang soleh Bapak Ibu Bisa dapatkan Ketiganya Dengan cara Berwakaf Di program ini Program Wakaf Anak soleh Bangun Pondok Pesantren Azhahra Di Rimbu Panjang Kampar Riau Yang nanti akan Diasu langsung Oleh guru kita Tuan Guru Sat Abu Somad Klik linknya Dukung 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 Dalam memandu Acara pada malam hari ini Yang benar datangnya Dari Allah Dan yang salah Dari saya pribadi Kita akhirnya Sama-sama Dengan melapaskan Alhamdulillah Dan doa Kafaratul Majlis Yang di tiktok Bisa langsung Klik Di profil Dukung 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 Terima kasih.